Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua ketemu lagi di channel ponsel heboh Di video kali ini ponsel heboh mau kasih tau info handphone yang baru aja dirilis untuk bulan Januari 2021 ini Jadi buat kalian yang ada minat ganti handphone di tahun baru ini Silahkan simak videonya sampai habis ya Ini dia rekomendasi 8 handphone terbaru bulan Desember sampai dengan Januari 2021 Namun sebelum lanjut jangan lupa subscribe-nya Aktifkan tanda lonceng dan selalu cek link pembeliannya di bawah ya guys Yang ke delapan Nokia C1 Plus Nokia keluarkan lagi handphone entry levelnya kali ini ada Nokia C1 Plus Handphone ini punya bodi yang lumayan kompak dengan tinggi hanya 149 mm saja Layarnya ukuran 5,45 inci dengan resolusi 4080p dan aspek rasio 18 banding 9 Prosesornya quad-core 1,4 GHz RAMnya 1GB per 16GB dengan Android Go Edition Kemudian pada kamera ada 5MP kamera belakang dan 5MP kamera depan Fitur lain yang disematkan pada handphone ini adalah FM radio Selanjutnya ada port micro USB dan baterai yang tergolong kecil yaitu 2500 mAh Handphone ini diperkirakan akan dijual seharga 70 euro atau sekitar 1,2 jutaan Yang ke tujuh Oppo Reno5 dan Oppo Reno5 Pro Oppo Reno series kembali lagi hadir dengan produk terbarunya Ada Reno5 dan Reno5 Pro Untuk Reno5 dilengkapi layar OLED 6,43 inci, refresh rate 90Hz, Full HD Plus dan aspek rasio 20 banding 9 Prosesornya menggunakan chipset lama Snapdragon 720G dengan RAM besar 8GB per 128GB Kameranya juga masih menggunakan setup lama yaitu quad-cam 64MP yang tersusun vertikal dan kamera depan 44MP seperti pendahulunya Fingerprintnya juga sudah under display dan kapasitas baterai 4310 mAh yang mendukung fast charging 50W Sedangkan pada Oppo Reno5 Pro 5G dilengkapi layar melengkung OLED 6,55 inci dan refresh rate 90Hz Dan kejutannya pada prosesornya menggunakan chipset Mediatek Dimensity 1000 Plus dengan RAM tertingginya 12GB per 256GB Pada kamera masih sama dengan versi biasa quad-cam 64MP serta kamera depan lebih kecil 32MP Untuk versi Pro hadir fitur NFC Kemudian fingerprintnya juga sudah under display dan baterai yang sedikit lebih besar 4350 mAh dengan fast charging super cepat 65W Keenam, Huawei Nova 8 dan Nova 8 Pro Walaupun tak lagi didukung Google Mobile Service, Huawei tetap tancap gas dengan duo handphone terbaru mereka yaitu Huawei Nova 8 dan Nova 8 Pro Nova 8 dilengkapi layar OLED 6,57 inci Full HD Plus dengan refresh rate 90Hz Prosesornya menggunakan Kirin 985 dibantu RAM mulai dari 8GB per 128GB Untuk kameranya yang menggunakan modul berbentuk unik ini ada quad-cam 64MP dan di bagian depannya ada kamera tompel 32MP Handphone ini dikabarkan juga sudah dilengkapi NFC dan fingerprint under display Kemudian ada baterai kapasitas 3800 mAh dengan fast charging 66W Sedangkan untuk versi Nova 8 Pro punya layar lebih besar ukuran 6,72 inci OLED dan refresh rate 120Hz Pada prosesor masih menggunakan Kirin 985 dibantu RAM 8GB per 128GB Di sektor kamera juga masih sama ada quad-cam 64MP tapi untuk kamera depan ada punch hole dual cam 16MP plus 32MP NFC juga tersedia untuk handphone ini serta fingerprint under display Kemudian baterainya berkapasitas 4000 mAh yang didukung fast charging 66W Yang kelima ZTE Axon 20 5G Handphone ini mengebrak dengan kamera under display pertama di tahun ini ZTE Axon 20 5G Layarnya full tanpa poni ukuran 6,92 inci Full HD Plus dengan panel OLED Pada prosesornya ada Snapdragon 765G dan RAM mulai dari 6GB per 128GB Di sektor kamera ada quad-cam 64MP dan kamera depan under display 32MP Handphone ini juga sudah dilengkapi NFC dan fingerprint under display sedangkan baterainya punya kapasitas 4220 mAh dengan quick charge 30W Yang keempat Nokia 5.4 Nokia mencoba lagi peruntungannya dengan menghadirkan Nokia 5.4 Handphone ini punya layar ukuran 6,39 inci dengan resolusi yang masih HD Plus Pada prosesor handphone ini menggunakan chipset Snapdragon 662 dengan RAM mulai dari 4GB per 64GB Di sektor kamera ada quad-cam 48MP dengan desain bulat dan kamera depan 16MP NFC tersedia untuk market tertentu dan terakhir ada baterai kapasitas 4000 mAh yang masih menggunakan standar charging 10W saja Yang ketiga, vivo X60 dan X60 Pro Hanya selang waktu yang singkat, vivo keluarkan lagi duo X60 dan X60 Pro Pada vivo X60 menggunakan layar AMOLED 6,56 inci Full HD Plus dengan refresh rate 120Hz Dan kejutan pada prosesornya menggunakan chipset Exynos 1080 dibantu RAM mulai dari 8GB per 128GB Pada kamera vivo X60 dilengkapi triple cam 48MP dengan kerjasama Zeiss Optic dan kamera depan punch hole 32MP Kabarnya handphone ini juga sudah dilengkapi NFC dan fingerprint kemudian ada baterai 4300 mAh yang sudah mendukung fast charging 33W Sedangkan pada versi Pro ada layar melengkung AMOLED Full HD Plus dengan refresh rate 120Hz Kemudian prosesornya juga menggunakan Exynos 1080 dibantu RAM 12GB per 256GB Di sektor kamera ada quad-cam 48MP dengan periskop telephoto, OIS dan digital zoom Sedangkan pada kamera depan terdapat 32MP punch hole camera NFC juga dikabarkan tersedia pada handphone ini serta fingerprint under display Sedangkan baterainya lebih kecil dari versi biasa yaitu 4200 mAh dengan fast charging 33W Yang kedua, Vivo V20 2021 Vivo V20 2020 baru saja diluncurkan beberapa bulan yang lalu dan sekarang versi upgrade-nya sudah dirilis dengan hanya sedikit peningkatan di hardware-nya Pada layar versi 2021 ini masih menggunakan panel AMOLED 6,44 inci Full HD Plus dan pada prosesornya ditingkatkan menjadi Snapdragon 730 dibantu RAM 8GB per 128GB Kameranya masih sama dengan versi sebelumnya triple cam 64MP dan kamera depan 44MP Handphone ini juga menggunakan fingerprint under display dan NFC pada market tertentu dan terakhir ada baterai yang juga masih sama kapasitas 4000 mAh dengan fast charging 33W Yang ke satu, Xiaomi Mi 11 Dan ini dia flagship yang diharapkan akan segera masuk juga ke Indonesia Xiaomi Mi 11 Handphone ini punya layar tepian melengkung AMOLED dengan 1 juta warna Full HD Plus dan proteksi terbaru Gorilla Glass Victus Pada prosesor, handphone ini yang pertama menggunakan Snapdragon 888 dengan RAM mulai dari 8GB per 128GB Modul kameranya yang berdesain agak berbeda ini menampung kamera super detail triple cam 108MP sedangkan pada kamera punch hole di bagian depan ada kamera 20MP Handphone ini punya fitur lengkap seperti NFC, infrared blaster dan fingerprint under display Kemudian pada baterai ada kapasitas 4600 mAh dengan dukungan fast charging 55W yang juga bisa untuk mengisi gadget lain Oke semua itu dia tadi 8 handphone terbaru edisi Januari 2021 kalau memang ada salah satunya yang kalian memang mau beli ada baiknya segera menabung dari sekarang dan untuk link pembeliannya silahkan selalu cek aja di kolom deskripsi di bawah ini ya tetap ingat pesannya jauhi kredit pakai masker kalau kemana-mana dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh